Oke Assalamualaikum, di video kali ini kita bakal men-smoothkey lagi Tonton video ini sampai habis dan jangan di-skip supaya bisa lebih paham Bagi teman-teman yang baru berkabung bisa juga ngecek video aku sebelumnya Semoga aja ada yang bermanfaat Oke kita langsung aja ke photoshopnya Oke ini seperti biasa kita cari detail gambar dulu Ini sesuai dengan kebutuhan kita ya Sesuai dengan kondisi gambarnya juga Sama ini juga sesuai dengan kondisi gambarnya Jadi potokan angkanya tidak bisa dipastikan Oke sekarang kita potong Kita pisahkan antara foto dan backgroundnya Kita tambah new layer dan alt delete Sekarang kita ke tahap berikutnya untuk membuat kacamata Oke contoh matanya sudah jadi Kita langsung kasih warna ya Jangan terlalu hitam Jadi agak sedikit grey ya Supaya nanti bisa dikasih sisi gelap dan sisi terangnya Kalau warna hitam itu gak bisa dikasih sisi terang karena sulit ya Dan kita usahakan di tengah-tengah itu dia warnanya lebih terang Karena Karena supaya membentuk kayak bulat begitu Jadi kita kasih sisi luar dan dalamnya itu sedikit gelap dan di bagian tengah kita kasih warna yang lebih terang Sebenarnya smooth gaitu ya begini aja dong Begini aja Jadi kita kasih sisi gelap dan terang aja Kita tinggal gosok Cuma kita harus juga sedikit detail Kalau memang itu susah kita bisa zoom ya Zoom in, zoom out Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita sudah bisa kasih kacanya ya Karena tadi belum ada kacanya Tetap kita masih menggunakan pad, kita seleksi dulu Dan layar kacanya itu di bawah dari bingkainya Kita kasih warna putih aja dulu untuk sementara Dan kita Dan kita kasih sedikit gradien ya Supaya Lebih kayak real gitu Oke kita masuk tahap berikutnya Yaitu kita ke bagian Yang lebih mudah aja dulu Kita bagian bajunya Kita potong Supaya lebih mudah dalam menggosoknya Kita seleksi Oke kemudian kita ctrl j ya Dan warnanya kita ubah ke grey ya Lebih mudah juga Supaya lebih enak Ctrl shift u Untuk merubah warnanya menjadi grey Oke Oke dan kita bisa atur strengnya Sesuai dengan Kebutuhan kita Lebih Lebih kuat strengnya itu bisa Membuat gambarnya lebih gak jelas ya Jadi streng yang kuat ini Biasanya saya gunakan untuk membuat pola-pola baru Seperti belum ada Polanya gak jelas Strengnya saya kuatkan Tapi kalau untuk mendapat detail detail yang tajam itu Strengnya lebih rendah Oke kemudian kita Kasih detail ya Ada sisi perjelas Kita perjelas sisi terang Dan sisi gelapnya Kita ubah warnanya menjadi Sesuai dengan kebutuhan kita Saya pakai pink aja Karena cewek ya Biar lebih peminim Dan ini saya mau kasih detail detail Pertajam ya Bagian-bagian yang Saya rasa sisi gelapnya Lebih butuh Perjelas Kemudian kita bisa kosok lagi Supaya dia lebih menyatu Jadi untuk memberi sisi gelap dan sisi terangnya Kita bisa Ikut pola-pola gambar yang sudah ada Jadi bukan sembarangan Bukan asal gitu Oke saya ambil ke Tahap background dulu Supaya tidak Meragukan Atau lebih Lebih mudah Untuk lihat ya Bagian background belakang juga bisa Gak apa-apa Ini sesuai dengan selera aja Ini kebetulan saya bikin videonya Terpisah ya Jadi yang mudah-mudah Saya kerjakan pertama Sekarang kita langsung ke bagian Kulit dulu Tapi kita potong Pisahkan antara rambut Dan kulitnya Semakin rapi potongannya Itu gambarnya akan lebih bagus ya Jadi ini karena buat tutorial Saya tidak terlalu Rapi kan Oke kita Make seleksi Kita ctrl G Dan kita dapat rambutnya Tapi sekarang kita ke bagian flip dulu Setelahnya juga kita bisa sesuaikan Kita tambah layar baru Dan kita kasih tone dulu Supaya lebih mudah Kita tag aja di bagian salah satu bagian wajahnya Kemudian kita brush Oke kemudian kita ke Aromanya kita ubah ke color ya Warnanya kita Merubah Sesuaikan dengan menggunakan ctrl B Kemudian kita ok kan Dan kita Sebelum gosok juga Kita bisa tambahkan Berapa detail Jadi Supaya kita bagian Pas sedang menggosoknya itu Lebih mudah Karena sudah ada pola-pola Yang kita buat sendiri Oke kita gosok sekarang Kita pelan-pelankan gosoknya Oke Santuy aja Santuy ya Supaya hasilnya lebih bagus Kalau memang kurang jelas Kita bisa zoom in Zoom out Kita bisa putar Menggunakan Air Rotasi ya Oke dan ini Kecepatannya Sudah saya Percepat Supaya lebih Durasinya lebih singkat Karena saya Kalau menggunakan Durasi yang pertama tadi Maka Videonya akan selesai Satu jam Dua jam Mungkin sampai tiga jam Karena saya Mengerjakannya juga Tidak satu hari Karena saya Bagi-bagi ya Pak Besok kerjakan lagi Hari ini ada kesempatan Saya buat lagi Saya sambung Begitu Jadi ini bukan kerjaan Satu hari ya Selamat menikmati Oke kita gosoknya juga Harus atas hati Kita tinggal ikutin Pola putih ini Seperti itu Dan bagian detail-detail putih Seperti ini Kita jangan gosok datar Jadi kita Kita pertahankan Tapi kita juga Bisa buang Berapa detail Yang tidak Kita butuhkan Jadi konsep Dari smoothgate ini Sebenarnya adalah Kesabaran ya Jadi kalau saya itu Biasanya kalau Lagi mentok Saya tinggalkan aja dulu Besok saya lanjutkan Seperti video ini Saya juga Seperti video ini Saya ngerjakannya Itu lebih kurang Lebih kurang 2 hari Jadi Satu hari mungkin Satu jam Atau Setengah jam Atau 15 menit Kemudian Saya terganggu Saya tinggalkan Bisa diselesaikan Dalam satu hari Juga bisa Lebih kurang Waktu 2 jaman Atau Satu jam lebih Tergantung Gambarnya ya Gambarnya itu Full Atau pernah-perni Yang ada di gambar itu Konsepnya adalah Yang penting Konsepnya adalah Kesabaran Kalau menurut aku Sekarang kita ke Bagian wajah ya Oke bagian putihnya Juga kita pertahankan Terima kasih telah menonton Oke untuk bagian wajah ini Stringnya saya lebih Biasanya lebih rendah ya Karena Kalau terlalu tinggi Bisa Merubah dari tekstur Bentuk dari Wajahnya itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan juga bikin video Setiap video ini Ada suaranya Biar bisa lebih jelas Cuman karena Saya tinggalnya Itu di rumah Tidak punya studio Jadi Kadang-kadang itu Saya harus Menyuruh Istriku Istriku Bawa anakku pergi dulu Jadi Agak sedikit Susah juga ya Karena belum punya duit Untuk bikin studio Kadang rame Karena di pasar Juga Oke kita langsung Kita sekarang Udah Hampir Diselesai Di bagian Wajah Udah Separuh Kalau memang sulit Untuk menggosoknya Kita bisa putar aja Putar menggunakan R Kita bisa putar Untuk kiri dan kanan Jadi lebih mudah Sering aja Kita bisa atur Kalau terlalu Tinggi Kita turunkan Karena pada dasarnya Semua gini Cuma main disitu aja Oke Hampir Selesai ya Di bagian kulitnya Tinggal Mungkin Di bagian bibir Dan Bagian mata Karena memang butuh Sedikit detail Di bagian ini Selesai ya Gila Selesai ya Selesai ya Selesai ya selamat menikmati 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 rapikan bagian hidung ini sepertinya ada yang kurang enak dilihat kita tambah layar baru kita kasih warna di bagian putih matanya ya kita kasih putih aja beras putih kosong aja full oke lanjut normal ini kita ubah ke color sekarang kita kasih sisi gelap dan terang ya sedikit ya biar apa biar lebih kayak real begitu oke kita lanjut oke kita lanjut sekarang kita ke bagian sebelum ke bagian alisnya kita kosong dulu karena kurang lurus ya kurang rapi kita kasih hitam bagian ini oke 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 sampai tiga kali percobaan yang baru bisa jadi dan kita gosok supaya lebih ngatu dengan warna kulitnya ya jadi gak telah gak misah begitu kalau tadi kan agak sedikit tajam pisah perpisahan antara kulit dan warna hitam oke kita lanjut kita kasih alis dulu kita atur brushnya oke kita potong bagian yang tidak kita pakai kemudian kita gosok ya oke kita gunakan control T dan kita aktifkan yang data tadi supaya kita bisa atur kita bikin alis bagian bawahnya kemudian kita gabungkan aja semua dan kita delete ya bagian yang tidak kita butuhkan kita pasang juga ini kan hampir setiap manusia punya itu ya yang merah gitu gak tau apa namanya oke ini untuk menambah detail aja kita bisa kalau gak pakai ini juga sebenarnya gak apa-apa tapi lebih ada detailnya kalau menggunakan ini jadi warnanya gak gak flat begitu oke salah bisa diulangi gak apa-apa gak ada hal itunya ada yang marah oke kita tambah detail di bagian bibir ini biar lebih kita kasih warna putih disini biar bibirnya itu lebih berbentuk jadi kalau ada suara ribut ribut mohon maaf aja karena emang aku gak punya studio ini aku sambil kerja aku luangkan waktu sedikit oke oke setelah itu kita gosok lagi ya kita udah setelah kita bentuk kita gosok supaya dia lebih menyatu kung selamat menikmati oke bagiannya juga kita kasih sisi terang dan sisi gelapnya kita ubah warna kecematannya ya kita coba warna kuning oke harusnya keren ya gak apa-apa norak dan disini juga kita kasih warna sedikit lebih cerah ini kita perjelas kita pertajam warnanya ini juga putihnya kita perjelas lagi oke kemudian disini juga warna hitamnya kita pertajam sedikit juga oke kita lanjut ke bagian ini jangan lupakan tinggal gosok aja sebenarnya di bagian lebih gelap kita perjelas di bagian terangnya kita perjelas sekarang kita bisa perhalus ya dari gosokan kita tadi framenya kita frame fotonya kerenjak kita ubah juga oh ya ini tadi ada putihnya kita kasih sedikit foto aslinya dari putih kayak gitu tadi kita kasih sedikit kita blurkan biar gak terlalu tajam oke kita ke bagian rambut rambutnya kita jadikan warnanya grey dulu kita ctrl j dan kita ubah warnanya jadi ctrl shift u ya sekarang kita bisa gosok rambutnya oke terlalu kuat strengthnya kita coba dari sini terlalu kecil oke pelan-pelan ya gosoknya seperti ini jangan seperti ini karena ini udah aku percepat karena aku bikin pun durasi aslinya kalian juga gak bakal nonton karena terlalu lelet ini bukan masalah pamer skill kalau kalau butuh lebih slow bisa diatur juga di youtube karena aku juga masih belajar kita gosok tinggal ngikutin alur rambut yang sudah ada ini aja karena udah ini cukup jelas ya alur rambutnya kita bisa putar menggunakan air kalau strength untuk rambut ini cukup ya saya bisa diatur sesuai kebutuhan kita tapi tapi untuk besar brushnya ini jangan terlalu besar kalau terlalu besar itu bisa nanti dia hilang begitu ini gaya aslin rambutnya itu kayak datar gitu hilang dia kita kasih helion-helion dulu kita ke brush kita setting yang ada atau ujungnya lebih lancip yang lebih enak itu menggunakan pen tablet ya oke terlalu besar kita bisa atur lagi lebih kecil oke segitu cukup nah ini dia kita gosok-gosok eh kita gosok kita bikin aja aksir rambut yang lain kita bisa sekali melihat ke foto aslinya biar gak terlalu jauh selamat menikmati kemudian kita gosok lagi supaya lebih menyatu dengan rambut yang aslinya kita tambah lagi sesuai kebutuhan kita kalau rasanya kurang dan warnanya bisa kita tambah gelapkan sedikit atau terangkan sedikit selamat menikmati oke kita tambah lanjut ke sebelah sini muter-muter dulu biar bisa menjari posisi yang enak selamat menikmati kita ramein aja ya besokannya oke biar mudah sedikit kita nge-nyatukannya nanti gak apa-apa rame oke terus lanjut kita gosok warna modnya bisa, warna ctrl B kita ubah, kita kasih warna putih ya biar ada detail-detailnya kita bisa turun juga sedikit opacity mungkin, oke asli salah, kalau salah aku bilangin aja oke, kita turunkan sedikit opacity nya, biar nggak terlalu mencolok begitu kita rameikan aja, nggak apa-apa oke, ini udah hampir finishing ya, jadi kita udah menambahkan detail-detail yang rasanya memang perlu kita kasih aja warna putih nggak apa-apa, mencolok juga nggak apa-apa nggak ada yang marah juga kita ganti background nya kita ganti background nya oke, prosesnya udah cukup lah, sampai situ oke, dan selesai selesai ya oke, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir dan ternyata nggak terlalu sulit cukup, butuh proses dan latihan yang banyak sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati